Intro Sebuah antara kita mengetahui bahwa Persoalan Palestina menjadi perhatian yang cukup serius bagi Indonesia juga Dan beberapa momentum Indonesia mengirimkan atau hadir di Palestina Untuk menjadi membantu apa yang bisa dilakukan Dari mulai menjadi seorang relawan Hingga mendirikan rumah sakit melalui berbagai cara Nah disini sudah hadir salah satu relawan yang benar-benar stay di Gaza Yaitu Mas Farid Zanzabil Al-Ayubi Benar Mas? Benar Panggilannya Mas Farid ya? Ya Nah Mas Farid Ceritanya gimana Mas? Bisa berada di Gaza Atau memang stay di sana Atau memang lagi belajar di sana Sehingga menjadi relawan Ya Jadi Saya alhamdulillah Bisa berkesempatan ke Gaza itu Pada tahun 2020 Tepatnya pada tanggal 19 Februari 2020 Nah jadi sebelum tanggal itu Saya ini kan lulusan pesantren Al-Fatah di Jelengsi Nah pesantren ini sering mengadakan kayak Sosiasi apa namanya Aksi bela Palestina Untuk edukasi Palestina itu kayak gimana Ini apa segala macem Nah timbulah rasa penasaran saya Terhadap Palestina Bagaimana Palestina di sana Apakah Palestina ini Tiap harinya perang Atau bagaimana kehidupan di sana Kehancuran di mana-mana Bagaimana Timbulah rasa seperti itu Saya Nah terus juga Saya pengen Kan waktu itu kan SMA Madrasa Aliyah Nah itu mau lulus Saya pengen kepikiran Kalau lulus nanti Kuliah Itu saya pengen ke Gaza Jadi emang sudah Memiliki cita-cita itu Iya Kesana Dan mengambil jurusan jurnalistik Oh jurnalistik Karena ingin Ya berita-berita yang akan diangkat Di Gaza itu kan lebih menarik Betul Ya kan Untuk di televisi di Indonesia Khususnya Nah saya terbangun Seperti itu Nah ketika itu Pada tahun 2019 Ya kodarullah Ayah saya Itu berangkat Ke Gaza Ke Gaza Duluan ya Duluan Sama rombongan Mersi Untuk membangun rumah sakit di Indonesia Tahap 2 Lantai 3 Dan lantai 4 Nah ayah saya pergi ke sana Sebagai apa waktu itu ayah Waktu itu ayah Sebagai sekretaris 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 pembangunan rumah sakit di sana Nah kemudian Mau jelang akhir tahun Setelah saya lulus Madrasa Aliyah Di Santre Alfa Atas sana Ayah saya ini bilang Mas Mau ke Gaza gak? Ngapain? Mau kuliah gak di sana? Wah Mau dong Iya Kuliah Saya ditawarin seperti itu Mau dong Sama ayah Sama ayah Setelah Farid tadi kan Sebelumnya penasaran Apakah di Palestina Atau khususnya di Gaza sana Apakah setiap hari Emang berperang Nah setelah di sana Bagaimana kondisi realnya Ketika saya masuk ke Gaza Jadi kan itu lewat Rafah Rafah Mesir sama Rafah Gaza Jadi lewat Rafah Mesir dulu Baru masuk ke Rafah Gaza Ketika saya masuk ke Rafah Gaza Itu sama sekali Yang saya pikirkan sebelum sampai ke sana Yang bawa ada rumah-rumah yang rubuh Yang hancur Saya lihat Sepanjang perjalanan itu gak ada Gak ada? Gak ada Jadi Gaza itu Di sana kehidupannya ada Entah dari pertanian Melayan Perekonomian mereka juga Semuanya ada Hiduplah mereka di sana Kayak seperti di Indonesia ini Cuman Itu pada waktu pertama kali tiba di sana Sebelum agresi yang Sebelum Sebelum ada peperangan Nah Itu semuanya ada Seperti kayak di Indonesia Cuman bedanya mereka itu di blokade Di blokade Jadi mas nih Misalkan mau ke Malaysia itu gak bisa Keluar dari Indonesia itu gak bisa Nah di sana mereka itu Gaza Itu di blokade Ya Dari sejak Entah berapa tahun itu Saya kok gak salah Itu 17 tahun lebih Di blokade mereka Nah itu Mereka itu Hidup seperti itu Di dalam kurungan Jadi Penjara terbesar di dunia itu Sekarang itu ya Di Gaza Jadi Mereka maaf mas Jadi Gaza itu perlu digarisbawahi Gaza itu tidak setiap hari perang Oke Tapi Setiap saat bisa terjadi perang Itu lah Gaza Bukan setiap hari perang Lalu waktu kondisi Peperangan terjadi Farid masih ada di sana Ya masih Dan gimana kondisi waktu itu Apakah tiba-tiba memang Banyak serangan Dari Israel yang Dilancurkan Dan kemudian Farid Merasakan memang Ada serangan Seperti kita lihat di Indonesia Seperti ini Atau memang Seperti apa Ya jadi Saya ini kan udah hampir 4 tahun Di Gaza Jadi awal 2021 Enggak bukan awal Di bulan Ramadan Tahun 2021 Itu awal peperangan yang saya Rasakan Nah 2021 ini memang mereka itu Menyerang itu lewat udara Udara Air drone Atau apa segala macam Pake drone Tanpa awak aja Nah mereka itu juga agresif Apa namanya Mengebom Di sektor utara terutama Di Gaza utara Di Gaza utara Nah karena Di rumah sakit Indonesia lah Ya itu Di daerah Gaza utara Nah Gaza utara ini Itu termasuk Serangan yang paling agresif Yang pertama kali mereka Serang Karena deket perbatasan mas Oke Jadi rumah sakit Indonesia itu Berdiri di Gaza utara Dan itu perbatasan dari Gaza utara dari rumah sakit itu Sampai perbatasan namanya ARIS ERS Ya Itu kurang lebih 2,5 km doang Lalu apa yang dilakukan Farid ketika menjadi relawan di Gaza Di Gaza Di apa namanya Ketika memutuskan menjadi relawan Oh diputuskan jadi relawan Ya tugas saya itu kan pasti kuliah Yang pertama Kuliah Terus kemudian juga Menjadi Relawan di sana Untuk membantu Ya warga Gaza Karena warga Gaza ini Sangat membutuhkan bantuan Di dari seluruh dunia Termasuk dari Indonesia Karena bayangkan saja Mereka di blokade Ketika bantuan masuk Ya masuk ke Gaza itu Kurang lebih per hari 300 Truk Oke Bantuan dari seluruh dunia Nah jadi kita perannya ini Sebagai relawan itu ya Untuk membantu itu Setelah pasca 7 Oktober Kegiatannya seperti apa? 7 Oktober Ini peperangan yang sangat Luar biasa Sampai 200 hari Sampai saat ini belum selesai Dan ini peperangan terlama Nah Peperangan ketika itu Seperti biasa Kita memantau Di rumah sakit Dan untuk mendokumentasi saja Waktu itu Ya kan Untuk menikmati bagaimana Rumah sakit Indonesia menangani korban Berapa jumlahnya korban Dilarikan ke RSI Ya kan Cuma hanya itu Ketika 7 Oktober Ini berbeda Kita bahkan sampai Membeli Obat-obatan itu Memborong satu apotik Satu apotik? Ya Pernah tuh Entah itu obat-obatan Apa yang diperlu Apa yang gak diperlu Semuanya kita borong Langsung di Kita borong semua Satu apotik itu Bahkan sampai hampir Dua apotik Kita borong semua Kita borong atas nama Atas nama Indonesia Melalui Mercy Indonesia Nah kemudian juga Membeli makanan Makanan sayur-sayur Itu sampai Berkilo-kilo Bertonton Kita disana Disebarkan kepada Siapa itu? Terutama ke karyawan Rumah sakit Indonesia Karena mereka juga Butuh energi Dan kemudian juga Ada pasien Kita itu selama 46 hari Itu berada Di rumah sakit Indonesia Dan kita Beli Minyak goreng Untuk menghidupkan Listrik yang ada Di rumah sakit Indonesia Untuk menggunakan Minyak goreng Untuk bahan pakarnya Betul Karena dari awal Peperangan Rumah sakit Rumah sakit Indonesia Sama seluruh Jalur Gaza Itu semuanya mati Mas Gak ada listrik Satupun Dan ketika itu Rumah sakit Indonesia Menjadi Tumpuan di wilayah sana Betul Karena memang Satu-satunya yang beroperasi Ketika Serangan itu terjadi Bukan salah satunya Yang beroperasi Mas Karena rumah sakit Indonesia Ini terbesar di utara Terbesar di utara Dibandingin Dibandingin di rumah sakit Yang Gaza sendiri Di Gaza juga ada Di kota Gazanya Jadi Gaza itu Terbagi dari jenempat Gaza Selatan Gaza Tengah Kota Gaza Sama Gaza Utara Nah Gaza Utara ini Itu yang terbesar Rumah sakit Indonesia Yang milik kita itu Nah kemudian Di kota Gazanya Pusatnya Pusat Pemerintahan Kementerian Kesehatan Itu namanya Di rumah sakit Ashifa Nah itu Terbesar nomor satu Di seluruh jalur Gaza Kenapa memilih Jadi Relawan Di sana Farid ketika Kondisi Sekarang Sangat mencekam Seperti itu Dan Apa yang membuat Farid itu Sempat Tidak Mau dievakuasi Atau bukan tidak mau Tapi Memilih itu tetap bertahan Ya Satu sih Mas Ngerasa tanggung jawab Karena rumah sakit Indonesia Yang dibangun Dari rakyat Indonesia Melalui Mersi Indonesia Dan adanya Cuman kita Dari orang Indonesia Nah Karena orang Indonesia ini Sangat dibutuhkan di sana Untuk menyalurkan Jembatan Jembatan langsung Yang ada di TKP Kalau misalkan Tidak ada orang Indonesia di sana Misalkan Kayak Antara TV sini Ya Menghubungi Orang Indonesia di sana Siapa Kan tidak ada Kemudian Menyalurkan Bantuan Kayak tadi Beli minyak goreng Untuk menghidupkan rumah sakit ini Mereka mau nyari bantuan ke siapa Kecuali ke kami Dan berarti memang bener ya Waktu itu bahwa rumah sakit Indonesia Sempat diambil alih oleh Israel Ketika itu terjadi Farid ada di situ Enggak Sudah Sudah keluar Sudah keluar Dan Fikri Reza itu Melihat sendiri Bahwa rumah sakit ini Pure Enggak ada Sama sekali Antara hubungan Hamas Atau apa Pejuang-pejuang lain Di sana Enggak ada Terowongan Itu enggak ada Kalaupun ada Saya bolak-balik ke situ Bahkan tidur di situ Mungkin Tapi enggak ada Saya bolak-balik ke rumah sakit Indonesia Itu enggak ada Sama sekali Nah mereka itu Waktu itu Apa namanya Nyampe di rumah sakit Indonesia Pas tanggal 18 November Nah itu mereka Mengusir kami Melewat Lewat Apa namanya Direktur rumah sakit Indonesia Mereka langsung nelfon Saya ingin masuk Katanya Saya ingin masuk Ke rumah sakit Indonesia Tolong kosongkan rumah sakit ini Kan aneh Sempat memberitahu Iya Cuman mereka tuh Anehnya tuh mas ya Mereka udah masuk ya Bukan masuk Ke Apa namanya Depan rumah sakit Indonesia Itu membawa Perlengkapan bom Atau perlengkapan Intimidasinya udah selesai Iya Bawa tank apa segala macem Nah mereka itu udah nyampe Depan pintu rumah sakit Tapi izin dulu Iya kan Ijin Ya mungkin ini Apa namanya Peraturan peperangan ya Mungkin ya Iya Karena rumah sakit Bukan Betul Tempat pertahanan Nah mereka ini Apa namanya Gak mau masuk Sebelum rumah sakit ini kosong Padahal mereka itu Ya mereka itu datang Ke rumah sakit itu Untuk mengusir mas Mengusir semua seluruh Yang ada di rumah sakit Indonesia Dan mereka ingin membenarkan Kalau ada Terowongan yang ada di dalam rumah sakit itu Dan aneh mereka itu gak berani Gak berani masuk Tapi harus dikosongin dulu katanya Selama 4 hari Kita dikepung Selama 4 hari dikepung Itu saya lagi di basement Rumah sakit Indonesia Kita bertiga Ya itu mereka lewat Jadi rumah sakit ini kan bunder mas Nah Muterin Muterin rumah sakit Itu hasilnya sangat mencekap Banget Ya Mereka muterin rumah sakit itu Kedengeran Nih misalkan ini di basement nih Ya Nah mereka lagi lewat di atas itu Kedengeran roda-roda mereka lagi jalan Nah itu Itu yang anehnya Mereka sudah Punya lengkapnya segala macem Dan ingin Apa namanya Hanguskan Hamas Tapi ketika Masuk ke rumah sakit Itu gak berani Harus kosong dulu Katanya gitu Untuk melindungi sipil Apa segala macem Padahal sebelum mereka datang Ke rumah sakit itu Sudah Ratusan Eh bukan ratusan Belasan ribu Sudah Menjadi korban Apa yang Farid rasakan Ketika melihat Teng-teng dan juga Pasukan Israel Sudah mengepung Rumah sakit Indonesia Dan Anda ada disitu Ya Ya pasti kita Sebagai manusiawi Takut Ya pasti takut Dan Sebenarnya Kalau saya rasakan Jalan buntu Mau keluar Kemana Pertama Mau keluar Mau kemana Sedangkan tinggal Rumah tinggalnya Di rumah sakit Indonesia itu Nah kemudian Kalau misalkan keluar Nih Teng ini udah siap Mas Moncongnya itu Udah mengarah Ke rumah sakit Indonesia Mereka Waktu itu Pernah Apa namanya Menebak ke lantai 3 Dan lantai 2 12 orang Pasien Korban luka-luka itu Syahid Ditembak sama mereka Dan Farid disitu Ya Itu Terasa benar Ininya Ketika ini Jadi Ya ibarat Kalau bahasanya Pasrah Mas Lalu bagaimana ceritanya Farid bisa keluar Dari rumah sakit itu Dan juga Beserta teman-teman yang lain Itu bisa dievakuasi Ya Jadi selama 4 hari itu Mereka di awal Di awal Mengepung di Depan rumah sakit Indonesia itu Mereka itu Dan tadi Nelpon Ke direktur rumah sakit Nah Terjadilah Negosiasi 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 antara keduanya Dan Israel ini Nge Apa namanya Menyesetujui Untuk Apa namanya Ngirimkan bantuan Sebuah bis 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 besar Yang Untuk membawa Untuk membawa pasien Pasien Yang ada Masih di dalam Hanya pasien Pasien saja Atau seluruh perangkat Enggak pasien Orangnya saja Orangnya Kalau perangkat Alat kesehatan Enggak Semuanya Berapa orang Kira-kira Yang ditaksir Sama Pasien Pasien itu 400 400 400 Terus kemudian Masih ada pengungsi Yang gak tau mau kemana Termasuk kita Itu ratusan Ratusan Termasuk sama karyawan Rumah sakit Indonesia itu Dikasih Cuman 12 12 Nah 12 Satu busnya itu 50 orang Jadi Kalau misalkan Busnya ini Ya mungkin Buat cukup Ini doang Pasien Karena pasien ini kan Udah gak bisa jalan Ada yang gak bisa jalan Terus ada yang Kan butuh Tempat duduk yang Betul Nah jadi Kalau dipikir-pikir Cuman Apa namanya Orang-orang pasien doang Nah di hari pertama itu Cuman 2 bus Setelah isya Nah datengnya Kemudian Di hari kedua Juga 2 bus doang Setelah maghrib Kemudian juga Besoknya lagi 2 bus doang 2 bus doang Terus Apa namanya Ya itu buat khusus Untuk pasien doang Nah di akhirnya ini baru Terakhir ini Kalau terakhir Itu sisanya Dateng Bus-bus itu Nah kemudian Gak cuman Bus itu Karena Apa Waktu busnya Mau dateng Itu mereka Nelpon lagi Saya mau masuk Kalau gak mau masuk Jam 4 sore Kita bakalan Paksa Untuk masuk Sendiri Untuk masuk Langsung Cuman sama direktur ini Gak bisa Masih ada pasien Masih ada ini Butuh berapa Ininya Busnya Awalnya mereka Ngasih 2 2 bus aja Terus di Amal direktur ini Ditolak Ya ditolak Mentah-mentah Karena kan gak cukup Nah akhirnya Sisanya itu Dateng dan sama Puluhan ambulan Nah disitulah Dimana momen kita Saya Fikri Reza Itu meninggalkan Rumah Sakit Indonesia Setelah Keluar dari Rumah Sakit Atau Gajah Utara Berarti menuju ke Rafa Deket Rafa Deket Rafa Di Gajah Selatan Kemudian Stay di Rafa dulu Ya stay di Rafa dulu Saya menunggu Bagaimana suasana disana Dan apa yang terjadi Jadi kita ini Di Apa namanya Di evakuasi Ke sekolahan Sekolahan Ya sekolahan itu Empat lantai Di Apa namanya Di alokasikan ke sana Jadi sekolah ini Itu menjadi Rumah Sakit Indonesia Oke Karena Rumah Sakit Indonesia Yang di utara itu Sudah kosong Sudah dikuasai Sudah dibawa Segala macem Nah pindahlah ke Sekolahan itu Jadi pasien-pasien Yang dari rumah sakit Darurat ya berarti Ya betul Kita tinggalnya disana Nah jadi Ketika Apa namanya Pada malam Jumat Itu kami ditelepon Sama kemenlunya langsung Pak siapa Pak Yuda Nggak salah Namanya Ya dari Kementerian Apa namanya Kemenlu Nah itu Ditelepon Kalau kita Mersi Sudah siap Untuk mengevakuasi Kita bertiga Untuk pergi Atau untuk pulang Siapa pasang saya waktu itu Saya Harit Fikri Dan Reza Reza Mereka ini Fikri Terutama Fikri Sama Reza Itu mereka Nggak mau pulang Ternyata Oke Karena Mereka ini Pengen Masih membantu Gaza Bahkan Ketika itu Saya Pas Saya ini sebenarnya Juga Pengen pulang Karena orang tua Orang tua Nggak kuat Ya kan Yaudah Akhirnya saya Memutuskan untuk pulang Dari seluruh Indonesia Proses evakuasi tadi Sampai akhirnya Farid Masuk Indonesia Seperti apa Dari mulai Meninggalkan Rafa Tadi berarti Dan Kalau info yang saya tahu Kan Untuk bisa keluar Dari Rafa aja Izinnya kan Nggak Harus dikeluarkan oleh Pihak Mesir Yang disetujui oleh Israel Dan seperti apa Sampai akhirnya Farid bisa Keluar namanya Untuk diizinkan Meninggalkan Gaza Ya jadi Kita pada malam Jumat itu Jadi kan Rabu malam Kamis itu Kita nyampe di Selatan Nah malam Jumatnya itu Kami ditelepon Sama Kementerian itu Nah jadi Di hari itu Kita langsung dimasukin Nama tiga itu Saya fikir Dari saya itu Dimasukin di Rafa Untuk Ya walaupun Kalian mau keluar ya Nama kalian Sudah ada Walaupun nggak keluar Juga nggak apa-apa Kita masukin aja namanya Nah dari Malam Jumat itu 15 hari kemudian Baru Muncul Itu 15 hari Karena banyak Orang Gaza juga Yang Pengen keluar ya Ya Karena ngantri Nah jadi Di Padahal ya Hari Jumat atau hari Sabtunya Itu Mesir sudah Men setujui Sudah convert Kalau Apa namanya Kita Bertiga ini dari Indonesia Keluar Cuman yang masalah itu Dari Israel itu Israel Jadi kan harus ada Tiga persetujuan Dari Mesir Dari Palestina Dan bahkan Dari Israel Nah Israel ini yang Ini yang susah Kalau Palestina ya Langsung Mesir juga Langsung Nah Israel ini yang Lalu bagaimana Dari mulai Mesir Menuju ke Indonesia Untuk Mesir di Indonesia Ya kita Saya nih termasuk ya Kan saya dari Maaf dari sekolahan Menuju ke Rafah Gaza Itu pakai ambulan Ambulan milik Kementerian Kesehatan Walaupun nggak ada Jaminan Karena di drone Atas itu Berkeliaran manapun Dan bom Bisa men Target apapun Ya disitu Saya berpasrah diri Dan Alhamdulillah Masuk ke Gaza Rafah Rafah Gaza Kemudian Masuk lagi ke Gaza Apa namanya Rafah Mesir Nah di Rafah Mesir itu Saya benar-benar sendiri Cuman ada Orang Gaza juga Jadi kenalan Ya kan Terus dia juga Bantu saya dikit Yaudah akhirnya Ketika Menyampe di Rafah Mesir Itu saya Nunggu Nunggu di Pintu masuk Ya pintu masuk Menunggu keluar Menunggu hampir Empat jam Empat jam Untuk Menunggu untuk bisa Dibulinkan Oh KBRI KBRI untuk jemput Jadi kalau udah masuk Rafah Mesir Itu udah aman Berarti setelah itu Dijemput sama Kementerian Luar Negeri Indonesia KBRI di Mesir KBRI di Mesir Di Wisma Dan ketika Sampai di Indonesia Bagaimana Perlakuan atau sambutan Dari pemerintah Indonesia Kepada Faret waktu itu Pemerintah dari Kemenlu Luar Negeri Indonesia Alhamdulillah Mereka menyambut Saya Dan bahkan Saya ketika Di Apa namanya Pesawat Dari Cairo Ke Jakarta Itu ditemani Sama Basnas Tim Basnas Yang itu Kalau gak salah Sebelas orang Yang beliau ini Punya Apa namanya Program Untuk Membeasiswakan Anak-anak Indonesia Di Mesir Nah itu kita Satu pesawat Alhamdulillah Jadi kita dikawal Sama mereka Terus sampai Di Indonesia pun Juga disambut Sama Dari Apa namanya Kemenlu Apa yang Anda Rasakan ketika Sampai akhirnya Bisa kembali Ke Indonesia Dengan selamat Alhamdulillah Saya bisa bertemu Lagi dengan keluarga Terutama ibu Ayah Kakak Dan adik Semuanya Tapi Saya Menyesal Menyesal Karena saya Sampai sekarang Pengen ke Gaza lagi Pengen balik ke Gaza Untuk menjadi relawan Kembali disana Dan Itu belum bisa terjadi Kenapa Karena Yang difokuskan Mercy sekarang Itu medis Saya kan bukan medis Saya bukan Ini Seberdaya manusianya Yang memiliki kemampuan medis Itu yang lebih diutamakan Mungkin kalau peperangan selesai Barulah Insya Allah Saya bisa kembali lagi Apa kesan Anda Menjadi Relawan Empat tahun Di Gaza Kesannya luar biasa Bahkan Gaza ini Melekat Seperti Apa namanya Di dalam hati saya Dan tidak pernah Saya lupakan Dan bahkan Orang Ya Bukan orang tempat Yang saya Pengen kunjungi Setiap hari Karena di Gaza Ini berbeda Kesannya luar biasa Dan Orang-orang Yang ada di Gaza Dari Apa namanya Untuk warga Indonesia Yang ada disana Itu luar biasa Mereka itu Menyajikan Kita Apa namanya Memuliakan tamu Sebagai Orang Indonesia Disana Itu luar biasa Mereka Adakah Kedekatan emosional Tertentu dengan Masyarakat Gaza Disana Ada Mereka Saking Ininya Pernah saya Apa namanya Di Sebuah Toko bangunan Bilih Kakas Apa segala Itu Itu ada yang digratiskan Oh ada yang digratiskan Karena tahu Kamu dari Indonesia Bahkan kita diundang Makan siang Sedekat itu Ya sedekat itu Mereka itu Luar biasa Sangat Ini sama Orang Indonesia Mereka itu Menganggap kami Orang Indonesia itu Sebagai saudara-saudara mereka Bukan sebagai tamu Tapi saudara Terima kasih Farid Atas pengalaman Dan ceritanya Menceritakan kondisi real Disana Sehingga kita Bisa tahu Demikian Sobat antara Podcast kita Dengan Farid Salah satu relawan Indonesia Yang benar-benar Merasakan pengalaman Mencekam Ketika Agresi Israel Kepada Warga Palestina Khususnya di Gaza Itu Jadi bahkan Sampai Merusak rumah sakit Milik Indonesia Yang ada di Gaza Demikian podcast kita Kali ini Nantikan juga podcast Antara lainnya Di Antaranews.com Dan di Youtube Antara TV Indonesia Dan di Spotify Podcast Antara Sampai jumpa Di episode selanjutnya Terima kasih